Saya mau menjelaskan apa sih analog itu Analog Analog adalah kejadian fisika Di alam Misalnya kita mendengar suara frekuensi Bentuknya seperti ini ya Seperti ini guys Gyro Noise Analog noise Jadi seperti ini Nah Kalau yang namanya sistem digital Dia cuma ada 0 Atau 1 Ya Atau tidak Digital tidak mengenal setengah Tidak mengenal 1 3 per 4 Tidak mengenal 1,375 poin 5 Tidak Dia hanya tahu Ya dan tidak Yes or No That's it Digital itu tidak mengenal sinyal Seperti analog seperti ini Oke Kenapa? Karena dia hanya tahu 0 dan 1 Sekali lagi Dia tidak mengerti pecahan 3,75,99 Tidak tahu dia Jadi Jadi dengan teknologi yang ada Dia adalah menerjemahkan sinyal analog yang seperti ini Menjadi bentuk digital Gimana? Ya merepresentasikan Dengan mengkuantisasikan Mengkuantisasikan Kode Analog ke digital Contoh Resolusi 3 bit 3 bit itu adalah 3 digit Misalnya orang ngomongnya gampangnya seperti itulah Berarti Ada 8 kombinasi 2 pangkat 3 bit Sama dengan 8 kombinasi Yaitu 0,0,0 sampai 1,1,1 Direpresentasikan ke sini Berarti dia maksimal 7 di sini Lihat Dibagi 7 1,2,3,4,5,6,7 Gambarnya jelek banget ya guys Kotak-kotak ini Kayak orang nusun bata ya Tapi memang seperti ini Kondisinya guys Realnya seperti ini Dengan resolusi 3 bit Nah Kalau resolusinya saya naikkan Menjadi 16 bit Atau 2 byte Berarti Kita mempunyai 2 pangkat 16 Atau 6,5,5,3,5 Kombinasi Bentuknya seperti ini Sinyalnya dari F Dari FC itu seperti ini Bentuknya Seperti ini bentuknya Dirubah ke hex Nah Dirubah ke hex Berarti dari 0,0,0 Nah 6,5,5 kombinasi ini Direpresentasikan ke sini Berarti kan lebih rengget Lebih rengget Di sini kan lebih rengget Sehingga Bentuknya Menyempurnai Menyamai ini Bentuk analog Disinilah Resolusi Sangat berpengaruh Terhadap Detail sinyal Yang diterima Efeknya Karena resolusi lebih tinggi Seperti gambar aja Video VGA Sama HD Resolusinya Bagus mana Kalau diterapkan Ke ESG Berarti Yang resolusi tinggi ini Tentunya Akan lebih halus Karena pembacaan ESG Adalah Lebih cepat Karena resolusinya 16 bit Lebih detail Gambarnya Lebih detail Lebih sesuai Dengan analognya Lantas Apa korelasinya 0 dan 1 ini Di Real FPV Saya ambil contoh Yang mudah Misalnya VTX VTX Video Transmitter Oke Ini Sinyal video Sinyal video Analog Sinyal video Analog Nah Digital harus menentukan Rentang Set point Ya Satu Itu ada sinyal Misalnya Disini Katakanlah RSSI nya Misalnya Katakanlah 10 DB Misal Di atas 10 DB Digital menganggap Ada sinyal Berarti Satu Berarti Gambarnya ada Kalau di bawah 10 DB Logikanya 0 Alias Tidak ada Gambar Berarti Layarnya Hanya gelap Cuman Ada kemungkinan Layar ada Gambar Atau Layar gelap Nah Apa Perbedaannya Dengan Analog Analog Tidak Mengenal Batas Ini Satu Dan 0 Tidak Misal Gambar Disini Bagus Analog Bagus Setelah Turun Disini Gambar Masih Tetap Terlihat Gambar Tetap Terlihat Sinyalnya Ada Gambar Tetap Terlihat Sinyalnya Sinyalnya Ada Tetapi Kualitasnya Menurun Menurun Terus Sampai Disini Tidak Terlihat Sinyal Sama Sekali Tidak